Kajian Ilmiah Bismillahirrahmanirrahim 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 Abangirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Allah berfirman yang artinya Dan ingatlah Tadkalah Rabbimu Menyatakan Sungguh bila kalian bersyukur Aku akan tambahkan untuk kalian Dan apabila kalian kufur Tidak mau bersyukur Maka sesungguhnya adabku sangat pedih Selawat Serta salam tak lupa kita ucapkan Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk berselawat kepada beliau Dan mengucapkan salam Untuk beliau Karena Allah pun Dan para malaikatnya Berselawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman A'udzubillahimina syaitanir rajim Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi wasallimu Taslimah Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Berselawat Kepada Nabi Wahai orang-orang beriman Berselawatlah Kepada Nabi Dan ucapkan salam Untuknya Selawat Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Nabi Adalah Ujian dan sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala Pemberian Rahmat dan Keredoan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada beliau Ada pun selawat Selawat Malaikat Adalah Merupakan selawat Makhluk Kepada makhluk yang lainnya Maksudnya adalah Doa malaikat Untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik para muslim Rahimani Warahmatullahi wa ta'ala Pemirsa Rossa TV Dan para pendengar Radio Medan Mengaji Dimana saja Anda berada Rahimani Warahmatullahi wa ta'ala Kita Akan masuki Ya Berikutnya Di antara Bentuk-bentuk Jual beli Yang terlarang Yang dilarang Dalam ajaran agama kita Di antaranya Adalah Dan ini Dari Poin kesekian Dari Bentuk-bentuk Jual beli Yang dilarang Yaitu Menjual Barang Yang Belum Diminiki Baik Warahmatullahi wa ta'ala Menjual barang Yang belum Diminiki Ya Maksud dari Menjual barang Yang Belum Diminiki Adalah Ya Menjual Bisa jadi Bermakna Menjual barang Yang benar-benar Itu Belum dimiliki Dan bukan Sebagai Perwakilan Bukan sebagai Wakil Bagi pemilik Barang Untuk menjualkan Barang tersebut Seperti itu Ada hadis Yang Datang Tentang masalah Ini Yaitu Hadis Yang Kita sebutkan Satu Redaksi Di antara Beberapa Redaksi Atau Lafad hadis Yang menyebutkan Tentang Larangan Jual beli Seperti ini Dan saya sebutkan Yang paling Saya anggap Ini lengkap Ini hadis Dikeluarkan oleh Imam Firmizi Di dalam Kitab sunannya Dengan nomor Hadis 1232 Hadis 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 Dari Hakim Ibn Hizam Radiyallahu Anhu Yang mengatakan Ataitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fakultu Aku Mendatangi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Aku Katakan Yaitinir Rajulu Yasa'aluni Minal Bay'i Ma Laysa Indi Jadi Hakim Ibn Hizam Datang Untuk Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Seseorang Yang Datang Kepadaku Memintaku Dari Jual Beli Sesuatu Yang Aku Yang Tidak Ada Disisiku Yaitu Barang Barang Yang akan Dijual Belikan Itu Tidak Dimiliki Oleh Hakim Ibn Hizam Lalu Ada Orang Yang Dia Datang Untuk Meminta Penjual Belian Atau Meminta Dijual Belikan Barang Tersebut Sementara Barang Tersebut Belum Dimiliki Oleh Hakim Ibn Hizam Dan Barang Itu Tidak Diketahui Namun Bisa Dicari Di Pasar Cari Di Pasar Dan Dia Bukan Menjadi Perwakilan Dari Pemilik Barang Demikian Abta'ulahu Minas Suqi Summa Abi'uhu Bolehkah Aku Membeli Untuknya Dari Pasar Kemudian Aku Menjualnya Demikian Maksudnya Disini Adalah Terjadi Terlebih Dahulu Akad Yang Mengikat Menjualkan Barang Yang Sesungguhnya Belum Dimiliki Kemudian Nanti Dia Nanti Sahabat Ini Akan Membeli Dari Pasar Kemudian Baru Menyerahkan Kepadanya Demikian Seperti Itu Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La tabi'ma Laisa Indaka Ya Kata Nabi Sallallahu Wasallam Jangan Engkau Jual Barang Yang Tidak ada Disisimu Barang Yang Tidak ada Disisimu Demikian Hadisnya Sahih Dirikan oleh Imam Tirmidi Disahihkan oleh Syekh Halal Bani Rahimah Allah Baik Para musim Rahimani Warahimakum Allah Jual Beli Seperti ini Terlarang Para musim Rahimani Warahimakum Allah Ya Bukanlah Maksudnya Adalah Ya Jual Beli Dari Barang Barang Yang Tidak Dimiliki Namun Menjadi Perwakilan Ya Bagi Pemiliknya Untuk Dijualkan Kepada Orang Lain Yang Ini Sudah Kita Sebutkan Pada Waktu Yang Lalu Adalah Bentuk Jual Beli Ya Keagenan Samsara Dimana Ya Penjual Tersebut Dia Mewakili Dari Sang Pemilik Barang Untuk Menjualkan Barang Tersebut Ya Demikian Ya Maka Yang Seperti Ini Tentunya Berbeda Berbeda Pula Hukumnya Demikian Walaupun Dia tidak Memiliki Barang Dan Barang Itu Bukan Miliknya Lalu Dia pun Menjual Demikian Ya Hanya Hanya Saja Dia menjadi Perwakilan Bagi Sang Pemilik Barang Maka Ini Disebut Dengan Akad Keagenan Ya Dia menjadi Agen Atau Menjadi Maklar Bagi Pemilik Barang Untuk Menjualkannya Demikian Ada pun Ketika Seseorang Menjual Barang Yang Barang Itu Bukan Dimilikinya Dan Dia bukan Menjadi Perwakilan Bukan Menjadi Wakil Ya Bagi Pemilik Barang Untuk Menjualkan Barang Tersebut Nah Ini Yang Bermasalah Ya Bermasalah Bisa Jadi Dia Betul-betul Menjual Barang Yang Tidak Dimiliki Dan Dia Tidak Diberikan Izin Untuk Menjualkannya Ya Ini Berarti Menjualkan Barang Orang Lain Sementara Dia Pun Tidak Mendapatkan Izin Ya Seperti Kalau Kita Ada ketemu Ya Di jalanan Ya Melihat Contohnya Rumah Melihat Contohnya Lahan Lahan Ya Tanah Begitu Atau Barang-barang Yang Kita jual Di jalanan Ya Tentunya Ini Ya Tidak Tidak Asah penjualan Karena Dia bukan Menjadi Ya Bukan Menjadi Wakil Bagi Pemilih Barang Untuk Menjual Barang Tersebut Demikian Ya Seperti Itu Alasan Ya Dilarangnya Jual Beli Menjual Menjual Belikan Barang Yang Tidak Dimiliki Dan Dia bukan Menjadi Agen Atau Menjadi Maklar Atau Wakil Dari Pemilih Barang Untuk Menjualkan Barang Tersebut Ya Larangannya Adalah Agar Ya Tidak Muncul Kemotorotan Agar Tidak Muncul Kemotorotan Nah Kita Sebutkan Pada Waktu Yang Lalu Bahwasannya Di Antara Bentuk Ya Atau Di Antara Alasan Diharam Sebuah Bentuk Akad Mu'amalah Ya Jual Beli Ya Contohnya Ini Mengandung Kemotorotan Mengandung Kemotorotan Mengandung Juga Kezaliman Demikian Kemotorotan Yang Terjadi Ya Baik itu Bisa Bagi Sang Penjual Atau Bagi Sang Pembeli Demikian Para Muslim Rahimani Rahimani Rahimankumullah Rasulullah Sallallahu Wala Bersabda La Dororah Wa La Dirorah Ya Tidak Boleh Ada Kemotorotan Bagi Diri Dan Tidak Boleh Ada Kemotorotan Bagi Orang Lain Hadis Riwayat Ad Darukutni Baik Para Muslim Rahimani War Rahimankumullah Apa Bentuk Kemotorotannya Kita Akan Jelaskan Bentuk Kemotorotannya Adalah Apabila Seseorang Yang Menjual Menjual Barang Yang Dia Tidak Miliki Dan Dia Bukan Menjadi Agen Atau Menjadi Makelar Menjadi Wakil Dari Pemilik Barang Untuk Menjualkannya Maka Ini Sangat Berpotensi Untuk Mengalami Kerugian Baik itu Pada Dirinya Ataupun Pada Orang Yang Membelinya Satu Sisi Atau Kita Sebutkan Mengapa Jual-beli Seperti Ini Ini Bisa Merugikannya Atau Membuat Kemoderotan Pada Diri Sang Penjual Apabila Contoh Seseorang Yang Dia Menjualkan Barang Atau Ada Orang Yang Datang Kepada Dirinya Itu Minta Agar Dibeli Dibeli Barang Darinya Tanpa Dia Menjadi Wakil Dari Pemilik Barang Untuk Menjual Barang Tersebut Lalu Dia Menjual Kepada Orang Tersebut Maka Ini Sangat Mungkin Berpotensi Merugikan Dirinya Yaitu Dimana Pertama Dia Tidak Mengetahui Keberadaan Barang Itu Yang Kedua Apakah Barang Tersebut Saat Ini Masih Tersedia Ataukah Tidak Yang Ketiga Adalah Dia Tidak Mengetahui Nilai Barang Tersebut Jadi Dia Menjual Menjual Barang tersebut Dengan Tiga bentuk Spekulasi Pertama Dia Tidak Mengetahui Keberadaan Barang Maksudnya Barang tersebut Berada Dimana Kalau di pasar Kita katakan Pasar itu Banyak Seperti itu Kalau Kalaupun Dikatakan Dia Mengetahui Keberadaan Barang Itu Maksudnya Barang Tersebut Bisa Dicari Contohnya Di pasar Tertentu Contoh Kalau Seandainya Sperpot Mobil Maka Tentunya Dia Mengetahui Tempat Penjualan Sperpot Mobil Di sini Di wilayah Ini Baik Dia Mengetahui Kemudian Yang kedua Andaikan Dia Mengetahui Maka Yang Spekulasi Kedua Diarahkan Kepada Dirinya Yaitu Dia Tidak Mengetahui Barang tersebut Tersedia Atau Tidak Tersedia Atau Tidak Barang tersebut Tersedia Tidak Di Contohnya Di pasar Yang dia Sudah Ketahui Tersebut Jangan Jangan Ini Barang Ini Sudah Tidak Lagi Dijual Demikian Seperti Itu Tidak Lagi Dijual Ini Barang Lama Demikian Baik Dia Mungkin Mengetahui Karena Dia Pernah Melihat Katakanlah Dia Baru Kemarin Melihat Ketika Dia Jalan Jalan Dia Lihat Oh Ini Ada Barang Yang Diminta Oleh Orang Tersebut Walaupun Baru Kali Ini Dia Memintanya Demikian Kita Katakan Dia Telah Melihat Barang Tersebut Kemudian Spekulasi Ketiga Adalah Dia Tidak Mengetahui Harga Barang Tersebut Sehingga Ini Berpotensi Berpotensi Dia Tidak Bisa Menghadirkan Barang Tersebut Di Waktu Yang Telah Disepakati Atau Ketika Dia Mampu Untuk Menghadirkan Barang Tersebut Di Waktu Disepakati Dalam Kondisi Barang Tersebut Barang Tersebut Lebih Mahal Dari Apa Yang Dia Jual Seperti Baik Seperti Ini Ini Sangat Mungkin Memoderetkan Dirinya Dimana Dia Contohnya Menjual Barang Dengan Harga Tertentu Ternyata Ya Dia Dapatkan Ketika Barang Itu Tidak Ada Disisinya Didapatkan Di Pasar Yang Dia Mengetahui Barang Kebedaan Barang Tersebut Dia Membelinya Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Yang Muncul Tentunya Kecewaan Kedongkolan Demikian Dan Ini Tentunya Dia Yang Akan Mengalami Kerugian Memoderetkan Dirinya Demikian Dan Ini Juga Bisa Berpeluang Untuk Memoderetkan Bagi Para Bagi Pembelinya Demikian Contohnya Ketika Seorang Pembeli Dia Datang Kepada Seorang Penjual Untuk Membeli Barang Dari Seorang Yang Menjual Barang Tersebut Atau Menjual Yang Bisa Menjual Barang Tersebut Dia Tanya Padahal Barang Tersebut Tidak Dimiliki Oleh Sang Penjual Jadi Ini Masalahnya Sang Penjual Karena Sang Penjual Dia Tidak Memiliki Barang Tersebut Dan Dia Bukan Menjadi Wakil Agen Bagi Pemilik Barang Untuk Menjualkan Demikian Ini Bisa Juga Berpotensi Untuk Merugikan Sang Pembeli Dimana Sang Pembeli Mungkin Sudah Terjadi Akat Dengan Sang Penjual Ternyata Sang Penjual Ini Menjual Barang Tersebut Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Yang Lebih Tinggi Yang Lebih Tinggi Bagaimana Masih Rahimah Dari Mana Sisi Kerugian Dari Sang Pembeli Pertama Adalah Dia Menjual Barang Dia Membeli Barang Dengan Harga Tinggi Kemudian Dia Mendapatkan Barang Tersebut Dengan Tertunda Dengan Tertunda Tentunya Uang Telah Diserahkan Terlebih Dahulu Kepada Kepada Sang Pembeli Demikian Ini Mirip Dengan Jual Beli Salam Insyaallah Akan Kita Bahas Jual Beli Salam Hanya Saja Jual Beli Salam Itu Adalah Menjual Belikan Satu Barang Dalam Bentuk Penyebutan Sifatnya Penyebutan Sifatnya Yang Akan Dihadirkan Oleh Sang Penjual Tersebut Di Waktu Yang Telah Disepakati Dengan Harga Tertentu Dan Dibayar Dengan Kontan Nah Seperti Itu Perbedaannya Jual Beli Salam Dengan Jual Beli Yang Terlarang Ini Sementara Jual Beli Salam Ini Adalah Dia Bentuk Kekhususan Dispensasi Dikecualikan Oleh Nabi Sallam Untuk Dibolehkan Jual Beli Salam Ini Ini Waktunya Begitu Panjang Disebut Dengan Jual Beli Salam Muajal Waktunya Begitu Panjang Adapun Jual Beli Barang Yang Belum Dimiliki Dan Dia Bukan Merupakan Wakil Dari Pemilik Barang Untuk Menjualkan Ini Waktunya Begitu Pendek Waktunya Begitu Pendek Sehingga Sangat Berpotensi Ini Terjadi Kerugian Pada Salah Satu Dari Pelaku Transaksi Pelaku Transaksi Ini Baik itu Kerugian Pada Sang Penjual Maupun Terjadi Kerugian Pada Sang Pembeli Demikian Pada Sang Penjual Tadi Kita Katakan Dia Tidak Mengetahui Harga Pasar Sudah Dia Tidak Mengetahui Keberadaan Barang Tersebut Dan Dia Tidak Mengetahui Ketersediaan Barang Tersebut Ini Spekulasi Demikian Spekulasi Andai Kan Ada Barang Yang Bisa Jadi Barang Tersebut Lebih Tinggi Dari Apa Namanya Dari Harga Yang Telah Ditetapkan Bahkan Telah Dibayar Oleh Sang Pembeli Kepada Dirinya Demikian Akhirnya Dia Mengalami Kerugian Seperti Karena Dia Tidak Mengetahui Harga Harga Jualnya Harga Pasarnya Begitu Juga Bisa Juga Ini Kerugian Dialami Oleh Sang Pembeli Dimana Dia Mendapatkan Barang Tersebut Dengan Tertunda Barang Tersebut Tidak Langsung Didapankan Dan Didapankan Dengan Harga Tertinggi Yang Sesungguhnya Kalau Dia Langsung Contohnya Terjun Dia Langsung Contohnya Mencari Barang Tersebut Di Pasar Dia Bisa Jadi Mendapatkan Barang Tersebut Dengan Harga Yang Lebih Murah Dan Langsung Kontan Di Tangannya Seperti Itu Sehingga Dia Tidak Menyesal Sehingga Dia Tidak Mengalami Kerugian Tidak Termurutkan Oleh Bentuk Jual Beli Seperti Ini Yang Ini Memicu Munculnya Perselisihan Permusuhan Persengketaan Perseteruan Demikian Para muslim Rahimah Yang kita tahu Bahwasanya Perseteruan Persesian Permusuhan Persengketaan Ini Dilarang Dalam agama Kita Demikian Para muslim Rahimah Nah Ini Contohnya Saat ini Seperti Jual beli online Jual beli online Yang Dia Ketika Membuka Lapak Penjualan Secara online Ini Dia Hanya Mencupli Beberapa Gambar Yang Beredar Gambar-gambar Dari Barang-barang Yang dijual Tanpa Dia Mengkonfirmasi Terlebih dahulu Keberadaan Barang tersebut Harga Barang tersebut Demikian Keberadaan Barang tersebut Kemudian Ketersediaan Barang tersebut Dan Harga Barang tersebut Lalu Dia jual Lalu Mengikat Harganya Seperti itu Yang seperti ini Tentunya Terlarang Lalu Bagaimana Caranya Kalau seandainya Bagaimana Caranya Supaya Menjadi Boleh Jual beli Seperti ini Jual beli Online Seperti ini Maka Sebaiknya Jangan Dilakukan Terlebih dahulu Penjualan Bila dia Contohnya Telah Mencupli Gambar-gambar Dari Barang-barang Yang akan Dijualnya Contoh Apabila Ada Calon Pembeli Secara Online Dia Menentukan Barang Yang ingin Dibelinya Demikian Maka Hendaknya Penjual Online Seperti ini Yang dia Belum Yang dia Belum Mengkonfirmasi Maka Hendaknya Ketika Ada Pemesanan Seperti ini Maka Hendaknya Jangan terlebih Dahulu Dia Dia Menjualnya Dengan Menentukan Harga Lalu Harga tersebut Mengikat Sebaiknya Menangguhkan Beberapa Saat Lalu Sang Penjual Ini Mencoba Mencari Tahu Keberadaan Barang Ketersediaan Barang Demikian Pula Harga Barang Demikian Kepada Sang Pemiliknya Seperti Itu Jadi Menunda Terlebih dahulu Penyelesaian Akat Sebaiknya Jadi akat Pesan Terlebih dahulu Akat Pesan Seperti itu Jadi Diterima Pesanan Tersebut Kemudian Masalah Harga Ini Ditunda Depending Kemudian Setelah itu Dikonfirmasi Dicari Barang Tersebut Dicarikan Barang Tersebut Jangan Dijual Terlebih Dahulu Demikian Tapi Konfirmasi Jadi Ketika Berapa Harganya Ketika Ada yang Nanya Maka Segera Segera Cari Keberadaan Barang Tersebut Kemudian Ketersediaan Barang Kemudian Tanyakan Harga Barang Kepada Pemiliknya Kalau Seandainya Barang Tersebut Belum Bisa Sampai Pada Waktunya Untuk Dijual Karena Contohnya Sang Pemusuhan Tersebut Mendesak Untuk Cepat Diberlangsungkannya Akad Demikian Maka Paling tidak Minta izin Kepada Sang Pemilik Barang Untuk Menjualkan Terlebih Dahulu Demikian Seperti itu Dipastikan dulu Harga Dipastikan dulu Apa namanya Keberadaan Barang Kemudian Ketersediaan Barang Kemudian Harga Barang Lalu Lalu Minta Kepada Sang Pemilik Barang Untuk Bisa Menjualkan Kalau Kata Pemilik Barang Silahkan Dijual Silahkan Dijual Yang jelas Dari kami Sekian Anda Silahkan Menjual Tanyakan Ini Barang Ini ada Iya Ada Demikian Baik Nanti Setelah Saya Nanti Jual Maka Nanti Saya Akan Ambil Dari Anda Barang Demikian Seperti Itu Baik Terus Setelah Ada Kepastian Barang Itu Tersedia Barang Itu Memang Ada Dan Tersedia Kemudian Barang Itu Ya Diketahui Harganya Berdasarkan Keterangan Dari Pemilik Barang Baru Silahkan Oh Barang Itu Ada Sekian Sesuai Dengan Permintaan Anda Ya Maka Harga Sekian Baik Sudah Tetapkan Harga Sepakat Terjadi Tawar Menawar Sepakat Harga Sekian Baik Ya Kapan Barang Ini Bisa Diantar Katakan Demikian Barang Kapan Bisa Diterima Barang Ini Kata Sang Pembeli Demikian Mungkin Sekitar Paling Lama Esok Hari Ya Demikian Mungkin Karena Dia Apa Namanya Telah Menghubungi Pemilih Barang Ternyata Pemilih Barang Itu Ada Di Sekitar Tempat Tinggalnya Di Kota Tempat Tinggalnya Demikian Paling Lambat Esok Hari Demikian Hari Ini Diusahakan Terlebih Dahulu Ya Seperti Baik Bisa Dikirimkan Uangnya Maka Uang Dikirimkan Transfer Cek Ada Bukti Transfer Betul Maka Apa Segera Dia Menuju Sang Pemilih Barang Untuk Mengambil Barang Boleh Setelah itu Membayarnya Di tempat Karena Sesungguhnya Sudah Terjadi Barang Ya Apa namanya Terjadi Penjual Barang Yang dilakukan Maka Dia langsung Bisa Diambil Barang Lalu Dia sudah Dibelikan Seperti itu Di tempat Seperti itu Maka Ini jual Beli online Yang Dibenarkan Boleh juga Kalau seandainya Sang Apa namanya Sang Penjual Ini Dia mintakan Kepada Sang Pemilih Barang Untuk Langsung Menghantarkan Kepada Kepada Sang Sang Pembeli Ya Tapi Dengan Syarat Tadi Ya Penjual Tersebut Dia Telah Menjadi Wakil Bagi Sang Pemilih Barang Ya Sang Pemilih Barang Menjadi Wakil Ya Nah Kalau bisa Bentuk Perwakil Ini Dia Diresmikan Ya Diresmikan Seperti itu Contoh Diresmikan Contohnya Mungkin Apakah Mengirimkan Fotokopi KTP Sehingga Di sana Ada tempat Tinggalnya Ya Seperti itu Atau Contohnya Melakukan Rekaman Apa namanya Video call Ya Sehingga Ini Dilihat Wajahnya Demikian Ya Sehingga Tidak Ada Kecurangan Ya Atau Ada Potensi Untuk Bisa Melakukan Kecurangan Seperti Baik Seperti Itu Jadi Seperti Ini Jual Beli Yang Tidak Tidak Dimiliki Barangnya Oleh Sang Penjual Ini Bisa Dia Menjadi Sah Apabila Dia Telah Menjadi Agen Seperti itu Ya Menjadi Perwakilan Atau Dia Memastikan Tentang Keberadaan Barang Itu Terlebih Dahulu Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Baik Itu Larangan Jual Beli Barang Yang Belum Dimiliki Dan Dia Belum Menjadi Wakil Bagi Pemilik Barang Untuk Menjualkan Barang Tersebut Berikutnya Barang Kita Akan Sebutkan Ya Jual Beli Terlarang Berikutnya Adalah Jual Beli Buah Buahan Sebelum Layak Petiknya Jual Beli Buah Buahan Sebelum Layak Petiknya Belum Tampak Dia Layak Petik Sudah Dijual Kalau Dalam Istilah Jawa Ini disebut dengan Jual Beli Ijol Ya Itu Maksudnya Buahnya Itu Masih Hijau Masih Hijau Yang Belum Dia Layak Petik Demikian Ini Dilarang Berdasarkan Hadis Dari Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Dari Nabi Sallallahu Anayhi Wasallam Anah Anah Naha An Bay' Samrati Hatta Yabdu Wasalah Ha Wa Nin Nakhli Hatta Yazhua Kira Wama Yazhu Qala Yahmarru Aw Yasfarru Hadis Ini Hadis Yang Sahih Disahihkan Oleh Imam Bukhari Tentunya Hadis Yang Sahih Disahihkan Oleh Imam Bukhari Dalam Kitab Sahih Dari Anas Malik Radiyallahu Anfu Dari Nabi Sallallahu Anu Wasallam Bahwasannya Beliau Melarang Jual Beli Buah Sampai Tanpa Layak Petiknya Dan Dari Ya Dan Melarang Juga Jual Beli Kurma Pada Pohonnya Sampai Dia Yazhu Lalu Ada yang Bertanya Apa maksud Yazhu Rasulullah Maka Pasal Mengatakan Yahmarru Aw Yasfarru Yazhu Maksudnya Adalah Buah Itu Memerah Atau Dia Menguning Demikian Kita Tahu Bahwasannya Buah Yang Mengalami Perubahan Pada Warna Ini Menjadi Merah Atau Kuning Ini Menunjukkan Ya Dia telah Layak Petik Artinya Telah Mendekati Masak Atau Sudah Masak Demikian Kalau Merah Biasanya Adalah Masak Atau 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 Dia Kuning Ini Akan Masak Ini Mengkal Kalau Bahasa Kita Demikian Seperti Maka Ini Sudah Layak Petik Ini Layak Petik Sehingga Boleh Untuk Dijual Belikan Demikian Pula Ada Hadis Yang Lain Ada Hadis Yang Lain Dari Anas Anas Yang Ini Menunjukkan Alasan Hadis Ini Menunjukkan Larangan Sekaligus Alasan Dari Larangan Menjual Barang Menjual Buah Hasil Bumi Yang Dia Belum Layak Petik Dari Anas 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 Rasulullah Anas Melarang Jual Beli Buah Buahan Sampai Buah Tersebut Itu Tazhiyah Lalu ada yang bertanya kepada beliau Tentang Makna Tazhiyah Apa maksud Dari Tazhiyah Ini Maka Rasul Mengatakan Hatta Tehmar Sampai Dia Memerah Kalau tadi Dalam hadis Memerah Atau Menguning Yang jelas Ia layak Peti Fakala Rasulullah Sallallahu 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 Bagaimana menurutmu Apabila ternyata Allah Subhanahu Menahan Buah Tersebut Maksudnya Buah Tersebut Tidak Bisa Dipetik Bisa Jadi Contohnya Memang Tidak Masak Masak Bisa Kita Dapatkan Ada Contohnya Tidak Masak Masak Atau Contohnya Buah Tersebut Berguburan Karena Ada Hama Atau Buah Tersebut Contohnya Tidak Bisa Dipetik Karena Ternyata Sudah Habis Dimakan Hama Demikian Seperti Itu Maka Bisa Bertanya Dengan Apakah Salah Seorang Diantara Kalian Mengambil Harta Saudaranya Karena Sudah Dijual Sudah Dijual Barang Tersebut Sudah Dijual Atau Buah Tersebut Sudah Dijual Calon Hasil Panen Itu Sudah Dijual Tapi Kita Katakan Ini Masih Jauh Karena Belum Layak Petik Kan Begitu Kemudian Apa Dia Dapatkan Uangnya Sementara Sang Pembelinya Menunggu Masa Layak Petik Masa Yang Panjang Masa Yang Panjang Ini Sangat Memungkinkan Terjadinya Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Yang Yang Jelas Adalah Gagal Panen Ini Dikhawatirkan Gagal Panen Nah Kalau Kita Katakan Gagal Panen Gagal Panen Padahal Taksir Tadi Ini Akan Untung Sekian 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 Tapi Ternyata Allah Menghendaki Berbeda Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Seperti Contohnya Apakah Disebabkan Hama Sehingga Habis Buah-buah Tersebut Tidak Ada Buah Tersebut Begitu Juga Contohnya Buah Tersebut Berguguran Karena Ada Hama Yang Membuat Dia Tidak Bertahan Di Batangnya Sehingga Berguguran Dalam Kondisi Masih Masih Kecil-kecil Dan Masih Muda Demikian Seperti Itu Atau Seterusnya Ya Yang Membuat Ya Sang Pembeli Ini Mengalami Kerugian Seperti Itu Kita Katakan Kalau Seandainya Contohnya Seandainya Ya Ternyata Tidak Gagal Panen Kalau Kita Katakan Ini Merupakan Hadis Tadi Hadis Yang terakhir Tadi Dikeluarkan Oleh Imam Bukhari Muslim Serta Imam Nasai Kita Dia Masih Masih Hijau Dia Tidak Bisa Mungkin Prediksi Bahwasannya Jangan-jangan Pada batang Yang Lain Ya Nanti Nanti Disana Akan Tumbuh Putih Ada Putih Berikutnya Yang Ini Akan Membuat Semakin Rame Buah Tersebut Contohnya Diperkirakan Dia melihat Saat ini Dalam Kondisi Masih Hijau Dia Tidak Perkirakan Bahwasannya Nanti Ada Batang-batang Yang Masih Mengeluarkan Apa Namanya Mengeluarkan Calon-calon Buahnya Tangkai Atau Batang Dia Tidak Memperkirakan Maka Dijual Dengan Harga Sekian Nasi Hijau Ternyata Ketika Mendekati Panen Atau Ternyata Ketika Mendekati Masa Panen Ternyata Dia Dapatkan Batang-batang Yang Tadinya Ini Tidak Mengeluarkan Tangkai Itu Mengeluarkan Tangkai Bahkan Lebih Lebat Demikian Sehingga Ternyata Sang Penjual Dia Mendapatkan Keuntungan Bisa Jadi Tiga Kali Lebih Lipat Dari Prediksi Demikian Seperti itu Maka Karena dia Membeli Dalam satu musim ini Katakan Begitu Musim buah ini Akhirnya dia Menguasai Semua buah Yang Yang tadinya Yang belum Muncul Pun Akhirnya Ketika Dia Panen Sekali Didapatkan Panen Dua Kali Sampai Tiga Kali Mungkin Dia Kebiasaan Ketika Dia Menjual Si penjual Ini Dia Hanya Mendapatkan Pohon-pohonnya Ini Menghasilkan Sekali Panen Saja Tapi Ternyata Ketika Masa Seperti Ini Menghasilkan Sampai Tiga Kali Panen Karena Ada Dahan-dahan Yang Menyusul Memunculkan Buahnya Seperti Itu Baik Para Muslim Rahimah Demikian Akhirnya Dia pun Menyesal Dia pun Seperti Mengalami Kerugian Demikian Para Muslim Rahimah Tapi Yang Sang Rentan Adalah Sang Pembeli Demikian Seperti Yang Disadakan Nabi Sallallahu Sallam Kalau Ternyata Gagal Panen Siapa Dengan Apa Penjual Itu Dia mengambil Harta Sang Pembeli Itu Karena Sang Pembeli Ternyata Tidak Mendapatkan Apapun Karena Gagal Panen Seperti Itu Para Muslim Rahimah Ini Termasuk Jual Beli Yang Berpotensi Ini Juga Termasuk Jual Beli Ghoror Jual Beli Ghoror Jual Beli Yang Tidak Jelas Karena Dia Berpotensi Untuk Memunculkan Penyesalan Perserizihan Permusuhan Kemudian Pertikaian Perseteruan Demikian para muslim Rahimah Wa rahimah Baik Ada Pendapat Dari Pendapatnya Imam Malik Rahimah Allah Ta'ala Jual Beli Buah Buahan Atau Pertanian Perkembunan Hasil Kebun Atau Hasil Pertanian Atau Buah-buahan Ini Boleh Dalam Kondisi Dia Belum Masak Belum Masak Masih Hijau Boleh Untuk Dijual Dengan Syarat Kata Beliau Adalah Bishar'il Qat'i Bishartil Bishartil Qat'i Kita ulangi Bishartil Qat'i Dengan syarat Kata beliau Adalah Dipanen Langsung Di Apa namanya Dipanen Dipanen Langsung Diambil Langsung Buahnya Seperti itu Dan ini InsyaAllah Ta'ala Pendapat ini Pendapat Yang tidak Menyalahi Dalil Mengapa Karena Yang jelas Buah tersebut Itu masih bisa Dimanfaatkan Ya Namun Kalau seandainya Ditunggu Ya Mengapa Ini dilarang Jual beli Buah-buahan Ya Hasil Perkebunan Atau hasil Pertanian Ini dilarang Dalam kondisi Belum Dia Tampak Layak Petiknya Belum Masak Karena Ada jeda Yang Begitu Panjang Antara Kondisi Belum Masak Ini Sampai Nanti Masak Ini Kondisi Yang Panjang Masa Yang Panjang Rentan Rentan Waktu Yang Panjang Yang Dia Rentan Untuk Gagal Panen Seperti Ada Adapun Ya Ini Yang Dipahami Ini Menunjukkan Fikihnya Imam Malik Yang Luar Biasa Imam Malik Memandang Bahwasanya Jika Buah Tersebut Ketika Dia Belum Masak Tapi Dia Hendak Dijual Maka Dipersyaratkan Untuk Dipetik Dipetik Dalam Waktu Yang Dekat Yang Ini Bisa Dimanfaatkan Tentunya Adalah Buah-buahan Yang Dia Bisa Bermanfaat Dipetik Di Waktu Masih Muda Apa Contohnya Kita Katakan Di Indonesia Ini Ada Alhamdulillah Indonesia Ini Wilayah Tropis Yang Masya Allah Begitu Banyaknya Ciptaan Allah Yang Hijau-hijau Buah-buahan Kemudian Pepohonan Pertanian Dan Perkebunan Yang Luar Biasa Yang Ternyata Ini Terkadang Bisa Dimanfaatkan Buah Atau Hasil Panen Pertanian Atau Perkebunan Ini Ini Masih Bisa Dimanfaatkan Atau Bisa Dimanfaatkan Dalam Kondisi Masih Muda Tidak Sampai Masa Contohnya Adalah Buah-buah Yang Sebahagia Dikonsumsi Itu Dalam Kondisi Masih Muda Seperti Untuk Buat Rujak Yang Kita Tau Rujak Ini Rata-rata Adalah Buah Yang Masih Muda Dia Bukan Buah Yang Masak Buah Yang Masih Muda Demikian Begitu Juga Ada Contohnya Seperti Ada Buah-buah Yang Ketika Masih Muda Bisa Dikonsumsi Begitu Juga Ketika Masak Bisa Dikonsumsi Contohnya Apa Pepaya 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 Ketika Masih Muda Bisa Dikonsumsi Contohnya Adalah Dibuat Sayur 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 Kondisi Masih Muda Maksudnya Muda Ini Dalam Kondisi Belum Tampak Layak Petik Tapi Bisa Untuk Dipetik Begitu Begitu Juga Contohnya Seperti Gori Mungkin Bahasa Gori Ini Tidak Dipahami Oleh Sebahagian Pemirsa Atau Pendengar Kalau Dia Ketika Masak Disebut Dengan Nangka Tapi Ketika Dia Masih Muda Disebut Dengan Nangka Muda Begitu Nangka Muda Atau Kita Katakan Gori Begitu Istilah Di wilayah kami Gori Begitu Nah Ini Bisa Untuk Dikonsumsi Bahkan Dalam Kondisi Masih Kecil Masih Bisa Dalam Kondisi Masih Kecil Imut Imut Begitu Kecilnya Nah Ini Bisa Dijadikan Sebagai Apa Sebagai Campuran Bagi Apa Namanya Ruja Dan Ini Ada Ada yang Suka Ruja Kalau Dia Agak Sedang Besar Sedikit Maka Dia Bisa Dijadikan Sebagai Sayur Gori Demikian Jadi Masih Manfaat Kalau Dia Sudah Masak Maka Bisa Dimakan Buahnya Yaitu Nangka Jadi Nangka Demikian Baik Orang Masih Rahimah Nah Seperti Itu Jadi Bisa Juga Contohnya Seperti Pisang 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 Masih Muda Bisa Juga Dia Sebagai Sebagai Singat Saya Itu Pisang Kalau Terlalu Muda Masih Bisa Digunakan Untuk Campuran Ruja Kalau Dia Belum Terlalu Masak Maka Dia Menengkati Mengkal Tapi Belum Masak Masih Muda Maka Ini Bisa Juga Dijadikan Sebagai Mungkin Sayur Atau Jadikan Sebagai Apa Namanya Kalau Diterluk Keras Buah Pisang Ini Ini Bisa Dijadikan Creepy Kalau Ini Sudah Masak Maka Ini Bisa Dimakan Seperti Itu Maka Dalam Kondisi Seperti Apa Namanya Masa Buah Buah Seperti Ini Maka Dia Boleh Untuk Dijual Tapi Ingat Begitu Dijual Harus Dia Dipetik Demikian Seperti Itu Jangan Sampai Dia Dibuat Jeda Panjang Waktu Yang Panjang Karena Ini Memungkinkan Untuk Gagal Panen Seperti Itu Nah Ini Luar Biasa Fikinya Imam Malik Ini Jadi Kalau Mau Menjual Buah Atau Hasil Bumi Berupa Pertanian Dan Buah-buahan Serta Perkebunan Maka Dipersyaratkan Kalau Masih Muda Maka Dia Harus Langsung Peti Demikian Seperti Agar Tidak Berpotensi Munculnya Gagal Panen Seperti Itu Para Muslim Kalau Sudah Gagal Panen Maka Merugikan Sang Penjual Seperti Maaf Sang Pembeli Sang Penjual Tersebut Akan Mengambil Keuntungan Tanpa Kompensasi Tanpa Ada Timbal Balik Ini Tidak Dibenarkan Ini Bentuk Seperti Seperti Itu Para Muslim Rahimani Warah Nah Tentunya Untuk Buah-buah Yang Dia Dalam Kondisi Masih Muda Buah-buah Yang Dia Masih Hijau Kalau Bahasa Kita Di sini Masih Pentil Masih Kecil Yang Sesungguhnya Buah Tersebut Bila Dijual Ya Kemudian Dalam kondisi Seperti itu Tidak bisa Dimanfaatkan Dan harus Menunggu Sampai Layak Petiknya Maka Di sini Dilarang Untuk Dijual Belikan Nanti Dipetik Kalau Nanti Dipetik Ini Maka Nantinya Kalau Jaraknya Panjang Maka Tidak Boleh Apa Contohnya Seperti Contohnya Adalah Ini Sepengetahuan Saya Ya Seperti Contohnya Durian Durian Kalau masih Muda Ini Tidak Dimanfaatkan Tidak Ada Manfaatnya Masih Muda Seperti Itu Maka Kalau Contohnya Ada Satu Pohon Durian Dilihat Begitu Lebat Ternyata Ada Satu Satu Atau Dua Satu Yang Jatuh Dari Durian Tersebut Yang Dia Sudah Masak Demikian Maka Boleh Ketika Itu Sebagai Tanda Bahwasannya Ini Layak Peti Maka Boleh Dijual Ketika Itu Tentunya Ini bagi Para Pedagang Durian Ini Mengetahui Memperkirakan Bahwasannya Durian Tersebut Durian Tersebut Ini Dengan Perkiraan Sekian Sekian Buah Pada Satu Pohon Ini Maka Dia Boleh Untuk Menjualnya Seperti Itu Wallahu Ta'ala Baik Nah Ini Pembahasan Jual Beli Hasil Bumi Yaitu Hasil Perkebunan Ataupun Pertanian Dan Buah-buahan Yang Belum Tampak Layak Petiknya Maka Disini Dilarang Dalam Agama Kita Dilarang Untuk Dijual Belikan Karena Ini Sangat Berpotensi Untuk Mengunculkan Kerugian Yang Sangat Berpotensi Besar Adalah Itu Pada Sang Pembelinya Demikian Para muslim Walaupun Ini Bisa Juga Di Alam Kerugian Walaupun Kecil Potensi Peluangnya Oleh Sang Penjual Seperti Itu Ya Tentunya Ini Akan Bisa Memicu Munculnya Perseteruan Perserisian Persenggataan Dan Seterusnya Baik Kita Cukupkan Untuk Materi Pembahasan Kita Kali Ini Kita Masuki Sesi Soal Jawab Baik Ada pertanyaan Saya Coba Untuk Memahami Dulu Pertanyaan Ini Kita Baca Ustaz Bagaimana Hukum Membayar Zakat Fitri Pada Kasus Seperti Ini Saya Berdomisili Di Aceh Kuliah Di Medan Tapi Setahun Terakhir Sedang Penelitian Di Bandung Apakah Zakat Fitri Tersebut Dibayar Di Bandung Atau Tidak Apa-apa Kalau Yang Bayar Di Aceh Itu Orang Tua Yang Bayar Di Aceh Soalnya Teman Saya Nanyain Dalilnya Dia Bingung Karena Orang Tuanya Berpemahaman Harus Dibayar Di Bandung Kalau Puasanya Kalau Dibayar Di Bandung Maka Puasanya Tidak Diterima Seperti Itu Baik Ini Artinya Kasus Saya Pahami Begini Apakah Apakah Boleh Zakat Itu Dibayarkan Keluar Wilayah Ini Ini Masalahnya Ini Dari Pertanyaan Yang Begitu Saya Kira Termasuk Panjang Ini Sesungguhnya Pertanyaannya Simple Masalahnya Simple Yaitu Apa Boleh Tidak Kalau Kalau Bahasa Naklu Memindahkan Pembayaran Zakat Itu Keluar Wilayah Orang Tersebut Orang Yang Mau Dibayarkan Zakat Itu Demikian Para ulama Memang Berbeda Pendapat Dalam Masalah Ini Berbeda Pendapat Dalam Masalah Ini Ada Yang Berpendapat Bahasanya Tidak Tidak Boleh Membayar Zakat Itu Didistribusikan Zakat Tersebut Keluar Wilayahnya Berdasarkan Hadis Ya Yaitu Di Diambil Dari Orang-orang Kaya Mereka Dan Dikembalikan Dibayarkan Diserahkan Didistribusikan Kepada Orang-orang Fakir Mereka Artinya Di wilayah Tersebut Nah Begitu Ada pun Pendapat Yang lain Mengatakan Boleh Jika Ini Ya Dibutuhkan Jadi Bukan Merupakan Syarat Sahnya Tapi Dari Sisi Kebolehan Pendapat Ini Menyatakan Setahu Saya Pendapat Ini Mengatakan Bahwasannya Ya Betul Afdol Bukan Merupakan Syarat Membayar Zakat Itu Harus Di wilayah Ya Tapi Sisi Keafdolan Ya Hadis yang mengatakan Tu'khadu min agniya'ihim Diambil Zakat itu Dari orang kaya mereka Waturad du'an la fuqara'ihim Dan dibayarkan kepada orang fakir mereka Yang di wilayah tersebut Ini adalah Anjuran Ini Keafdolan Kalau bisa demikian Ya Seperti itu Keafdolan Tapi boleh untuk dibayarkan Sampai Ya Didistribusikan Sampai keluar wilayah mereka Demikian Ya Baik Saya condong kepada pendapat yang kedua ini Boleh Ya Boleh Bukan merupakan syarat Boleh Bahkan bisa jadi Ya Adalah Dari sisi Keafdolan Bahkan bisa jadi Ini adalah afdol Dari sisi Dimana Tidak ditemukan Orang-orang fakir Di wilayahnya Atau Sedikitnya Orang fakir yang membutuhkan Ya Di wilayahnya Sementara ada Di luar wilayahnya Di wilayah yang lain Di luar wilayahnya Yang ini Lebih membutuhkan Dan lebih banyak Nah Seperti itu Ini satu sisi Yang menyatakan bisa jadi Lebih afdol Kalau dibayarkan ke luar wilayah Sisi yang kedua Adalah Sisi yang kedua Adalah Keafdolan tersebut Bisa dilihat Dari Dari Kemudahan Contohnya Ya Betul Bahwasannya Seseorang tersebut Ya ini Domisi Aslinya adalah Contohnya di satu wilayah Katakan tadi Aceh Begitu ya Ternyata Dikarenakan Ya Dikarenakan Ya Saat ini Katakanlah Masih berada di luar wilayah Sehingga untuk distribusi Lebih mudah Di wilayah tersebut Lebih-lebih Dia mengetahui Di wilayah tersebut Ya Adanya orang miskin Banyaknya orang miskin Maka Wallahu ta'ala alam Ya Yang jelas Saya condong Bukan merupakan syarat Ya Bukan merupakan syarat Pembayaran zakat itu Distribusinya Di wilayah Tempat tinggalnya Bukan merupakan syarat Ya Tapi ini Kafdolan Seperti itu ya Boleh sesungguhnya Ya Untuk dibayarkan Atau didistribusikan Zakat itu Ya keluar wilayah Wallahu ta'ala alam Semoga bisa dipahami Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Afwan Anda mau bertanya Boleh tidak kita membayar Zakat dari beras bantuan Yang berasal dari saudara Nah ini pertanyaan Yang berulang ini sebenarnya Kepada saya Walaupun Ya Ini Apa namanya Baru kali ini ya Mungkin Secara Apa namanya Lewat televisi Seperti ini Live ya lewat televisi Baik ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tentunya Bahan Makanan pokok Berupa beras ini Yang Diberikan saudara kita Kepada kita Karena dia ingin membantu kita Sebagai bantuan Dirinya kepada kita Ini kan sudah Beralih kepemilikannya Kepada kita Kan begitu Ini sudah masuk Hiyazah Ya Hiyazatul milk Yaitu Wilayah Wilayah Wawenang kepemilikannya Oleh karenanya Untuk tasoruf Bilmal Yaitu Untuk kewenangan Dia mengarahkan Harta tersebut Yaitu Beras itu Itu Kembali kepada dirinya Demikian Apakah dia Ingin jual Apakah dia Ingin Apa namanya Jadikan itu Sebagai bahan makanannya Berikutnya Di waktu-waktu berikutnya Ya Atau dia jadikan Sebagai Apa Sebagai Pembayaran Zakat fitrinya Ya Bahkan orang yang Sudah memberikan Kepadanya Tidak boleh dia Menarik kembali Ya Nanti insyaallah Akan kita bahas Barangkali akan kita bahas Tentang Ya Larangan Menarik kembali Hibah pemberian Ada hadis Nabi SAW Hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW Bersabda Alladhi Ya'udu Ala Hibatihi Kal kalbi Ya'udu Ala Kayihi Hadis yang sahih Kata Nabi SAW Orang yang kembali Kepada Pemberiannya Itu Seperti Anjing yang kembali Kepada Muntahnya Itu menjelat Muntahnya Ini Jelek sekali Buruk sekali Menjijikan Sekali Ya tak boleh Orang yang telah memberinya Itu meminta kembali Tidak boleh Ya Orang lain Tidak boleh Meminta Ya Apa yang sudah diberikan Kepada saudaranya Tidak boleh Kecuali orang tua Karena ada dalih khususnya Dan itu adalah harta Harta yang sama Untuk Harta anaknya Ada harta midiknya Demikian Demikian kata Nabi SAW Anta Wa maduka Di waridika Engkau dan hartamu Itu milik Orang tuamu Demikian Karena orang tuanya Boleh untuk menarik kembali Karena itu hartanya juga Walaupun sudah diberikan Kepada anak Ada pun Orang lain Maka tidak boleh Oleh karenanya Kenapa tidak boleh Dikarenakan Sudah masuk kepada Kepemilikan saudaranya Tidak boleh diambil kembali Itu terserah Ya Tasarrufnya Kewenangan untuk Mempergunakan harta tersebut Apakah mau dijual Apakah juga akan Dihibahkan kepada Orang lain Ya Ataukah untuk Kebutuhan sehari-harinya Ataukah nanti Untuk pembayaran Zakat Fitri Maka Atau Bukan Zakat Fitri Atau yang lain Seperti Vidya Contohnya Mungkin karena istrinya Sedang Tidak mampu Untuk Apa namanya Berpuasa Karena hamil Atau menyusui Kan begitu Maka boleh Ini menurut Dapat Di satu-satu pendapat Di kalangan para ulama Dan ini pendapat yang kuat Menurut saya Demikian Baik Warahmuslim Rahimani Warahimakumullah Jadi Terkait dengan pertanyaan ini Boleh Ya Membayarkan Zakat Ya Dari Beras yang Ya Diberikan kepada kita Ya Dari bantuan-bantuan Saudara kita Demikian Warahmuslim Warahimakumullah Baik Bismillah Ustaz Bagaimana Lafal Pakbir Idul Fitri Idul Adha Yang Soheh Ya Dan Waktunya Dari kapan Sampai kapan Kita disunuhkan Bertakbir Baik Lafad Takbir Yang Soheh Maksudnya Yang ada Riwayatnya Begitu Ya Saya condong Memang Ya Karena kita Ini Punya Prinsip Ya Harus Berdasarkan Dalil Ya Maka Saya juga Motivasi Diri Saya Sendiri Ya Untuk Senantiasa Ya Menyederkan Sesuatu Itu Kepada Dalil Ya Baik itu Dalam Perkataan Perbuatan Maupun Keyakinan Demikian Imam Bukhari Menyebutkan Di dalam Kitab Sahihnya Al-ilmu Qabral Qawli Wal-amali Yang berilmu Terlebih dahulu Sebelum Berkata Dan Bertindak Demikian Baik Apa Lafat Dari Takbir Akan Saya sebutkan Ini yang Sampai Kepada Saya Riwayat-riwayatnya Ya Lafat Takbir Sebenarnya Tidak Ada Satu Hadis Pun Yang Sampai Kepada Nabi Yang Sahih Maksudnya Yang Sahih Dari Nabi Bahwasannya Beliau Disebutkan Pernah Menyebutkan Takbir Tertentu Tidak Ada Hadis Yang Sampai Kepada Kita Seperti Ini Ya Jadi Apa Namanya Tidak Didapatkan Satu Hadis Satu Riwayat Yang Menyebutkan Lafat Takbir Nabi Demikian Dan Demikian Itu Sudah Disebutkan Yang Sahih Demikian Hanya Saja Ada Hadis Riwayat Yang Sahih Disebut Dengan Asar Riwayat Dari Sahabat Contohnya Seperti Adalah Takbir Yang Ini Sahih Dari Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Anahu Kana Yaqulu Bawasanya Beliau Pernah Membaca Ketika Takbir Dengan Seperti Ini Allahuakbar Allahuakbar Penyebutan Dua kali Ya Penyebutan Dua kali Allahuakbar Allahuakbar La ilaha Illallahu Wallahu Akbar Wallahu Akbar Wallillah Alhamd Nah Begitu Ya Allahuakbar Allahuakbar Dua La ilaha Illallahu Wallahu Akbar Wallahu Akbar Wallillah Alhamd Nah Asal dari Ibnu Mas'ud Tentang Takbir Eid Ya Ini Diribatkan oleh Imam Ibnu Abi Shaibah Dalam Musanahnya Dengan Sanat yang Sahih Ada juga Riwayat Dari Abdullah Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Ya Dengan Lafad Seperti ini Allahuakbar 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 Wallillahilhamd Allahuakbar Waajal Allahuakbar Ala Mahadana Ini Riwayatnya Disebutkan oleh Imam Bayhaki Dengan Sanat yang Sahih Demikian Kemudian Ada Lafad yang lain Itu dari Salman Al-Farisi Radiyallahu Anhu Ya Beliau mengatakan Kabiru Bertakbirlah Kalian Allahuakbar 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 Kabiru Begitu Dari beliau Nah ini Yang Hadis ini Dikeluarkan Atau riwayat ini Keluarkan oleh Imam Bayhaki Dengan Sanat yang Sahih Seperti itu Baik Para musim Rahimani Ada pun Tambahan-tambahan Yang lain Nah disini Para ulama Berbeda pendapat Ya Boleh tidak Menambah dari Lafad-lafad Yang ada ini Jadi saat ini Yang sering Kita lakukan Dengan lafad Allahuakbar Allahuakbar La ilaha Illallahu Allahuakbar Allahuakbar Wa lillahi Alhamd Ini adalah Lafad Abdullah ibn Mas'ud Ya Seperti ini Ada menyebutkan Dengan tiga kali Allahuakbar 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 Tiga kali Takbirnya Baru setelahnya Sampai selesai Ada yang dua kali Yang saya condong Dua kali saja Berdasarkan riwayat Ya Kemudian Apakah boleh menambah Seperti contohnya Allahuakbar 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 La ilaha Illallahu Allahuakbar Allahuakbar Wa lillahi Alhamd Allahuakbar Kabira Wa alhamdulillahi Kathira Wa subhanallah Bukratan Wa asila Dan seterusnya Apakah boleh Wallahu ta'ala alam Terjadi perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Ya Saya pribadi Ya Saya condong Berlapang dada Dalam masalah ini Berlapang dada Dalam masalah ini Demikian Ya Saya condong Untuk berlapang dada Dalam masalah ini Untuk pribadi saya Saya condong Memilih yang ada Riwayatnya Yang sering Saya sebutkan adalah Riwayat Ibn Mas'ul ini Dengan bentuk Dua tasnid Allahuakbar Allahuakbar La ilaha Illallahu Allahuakbar Allahuakbar Dan itu diulang Terus Ini takbir Ya Demikian Baik baru Bismillahirrahmanirrahim Wa rahimakumullah Ya Nah Saya katakan tadi Ya Sebaiknya kita Berlapang dada Menyikapi perbedaan pendapat Yang ini Dalam masalah fikir Dan pada umumnya adalah Dia Perbedaan pendapat Yang ditoleransi Ya Kita dapatkan Ternyata Ulama-ulama Ya Eh 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 Ahlu sunnah wal jamaah Mereka juga Ada yang membolehkan Untuk Apa namanya Eh Membaca Takbir ini Dengan lebih daripada itu Ya Karena Lafadnya adalah Lafad yang Yang umum Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Surah Al-Baqarah Ayat Seratus Delapan puluh 185 Ya Setelah Menyebutkan Tentang Ramadan Berpuasa di bulan Ramadan Ya Allah menyebutkan Di akhir Di akhir dari Ayat tersebut Ya Surah Baqarah Ayat 185 Walitukmilul iddata Walitukabbirullah Ala mahadakum Wa la'allakum Tashkurun Dan hendaknya Kalian menyempurnakan Bilangan Puasa tersebut Dan hendaklah Kalian bertakbir Kepada Allah Ya Atas apa yang telah Ya Allah Berikan hidayah Kepada kalian Dan agar kalian bersyukur Demikian Di Disini bentuk Ya Bertakbir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan bentuk yang Mutlak Demikian Maka silahkan Menurut sebagi ulama Demikian Kalau saya pribadi Kalau saya pribadi Ya Condong kepada Rewet-rewet Telah ada Demikian Seperti itu Wallahu ta'ala alam Walaupun Saya tidak menyalahkan Ya Tidak menyalahkan Ya Pendapat yang lain Yang itu Ya Berasal dari Para ulama-ulama Ahlus sunnah Wallahu ta'ala alam Demikian ya Jangan mudah untuk Apa Membitahkan Seperti itu Ya Wallahu ta'ala alam Ya bisa jadi Dikarenakan apa Bisa jadi Dikarenakan Disini memang Ada kelapangan Karena bentuk takbir Yang lebih umum Hanya saja Membatasi dengan Riwayat yang sampai Kepada kita Nah itu tentunya Lebih utama Dan bentuk Tindakan hati-hati Ya Seperti itu Para muslim Rahimani Warahmatullahi Baik Ya Maka kembali Saya katakan Bersifat Bersikap Lapang dadalah Ya Dewasalah Dalam Yang menyikapi Perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Ahlus sunnah Wajah ma'ah Beri toleransi Ya Namun Silahkan Pilih satu pendapat Yang mendekati Kepada kebenaran Seperti itu Dan tentunya Belasakan dalilnya Baik Para muslim Rasul Rahimani Warahmatullahi Kapan kah dibaca Ya Baik Para ulama Untuk takbir Di Idul Fitri Para ulama Berbeda pendapat Setau saya Ada perbedaan pendapat Ya Dalam Di kalangan Para ulama Para ulama Mereka berbeda pendapat Tentang takbir Idul Fitri Ada yang berpendapat Ya Takbir Idul Fitri Yaitu dibaca Ya Ketika Keluar dari rumah Anda menuju Lapangan Artinya di Hari Di pagi hari Di Hari Idul Fitri Demikian Ya Seperti contohnya Ada riwayat Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Hadis ini Dikeluarkan Alai Imam Ibu Nabi Syaibah Dan Disahikan oleh Syekh Halal Bani Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Itu Keluar Di Hari Raya Idul Fitri Lalu Beliau Bertakbir Sampai Ketempat Sholat Dan Sampai Beliau Menyelesaikan Sholat Nah Apabila Beliau Selesai Menyelesaikan Sholat Maka Beliau Menghentikan Takbir Seperti itu Begitu juga Ada riwayat Dari Abdullah Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Ini dikeluarkan oleh Imam Bihaki Dan Dihasankan Al-Bani Rahimah Allah Ta'ala Demikian Ya Kata Abdullah Ibn Umar Bahwasanya Rasulullah Sallam Sallam Itu Pernah Keluar Di Dua Salat Itu Salat Bersama Dengan Fadal Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Abbas Sendiri Ali Dan Ja'far Hassan Husin Usama Bin Zaid Zaid Bin Harissa Aiman Bin Umi Aiman Radiyallahu Anhum Ya Sembari Mengeraskan Suara Mereka Ya Dengan Tahlil Dan Takbir Demikian Hadisnya Hassan Seperti itu Ini pendapat Yang pertama Pendapat Yang kedua Mengatakan Bahwasanya Takbir Untuk Idil Fitri Ya Itu bisa dimulai Ketika Tenggelamnya Matahari Tenggelamnya Matahari Di Ramadan Terakhir Ya Seperti itu Berdasarkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Walituk Walituk Milul Indata Walituk Kabirullah Ala Mahadakum Wala Allakum Teskurun Dalam surah Al-Baqarah 185 Tadi Yang kita sebutkan Dan Hendaklah Kalian Menyempurnakan Bilangan Dan Hendaklah Kalian Bertakbir Kepada Allah Atas Hidayah Apa yang Allah Hidayahkan Kepada Kalian Dan Agar Kalian Bersyukur Demikian Allah Disini Memerintahkan Untuk Menyempurnakan Bilangan Puasa Lalu Dan Setelah Itu Dan Bertakbir Sehingga Begitu Sempurna Bilangan Puasa Tenggelam Matahari Masuk Ketika itu Malam Eid Idul Fitri Maka ketika itu Bertakbir Seperti itu Baik Juga saya condong Kepada Penjelasan Bahwasannya Ini terjadi Perbedaan pendapat Di kalangan Para ulama Maka berlapang dadalah Dalam masalah ini Silahkan memilih Salah satu Dari pendapat ini Demikian Bagi yang Berpegang Dengan pendapat Para ulama Harus Berdasarkan Apa yang datang Dari Nabi Sallam Yaitu apa Di waktu Pagi hari Ketika Anda Berangkat Menuju Idul Fitri Maka takbirlah Ketika itu Maka silahkan Berpendapat Dengan pendapat ini Kalau bagi yang Berpendapat Bolehnya Untuk bertakbir Ketika Tenggelamnya Matahari Di Ramadan Terakhir Maka Ketika itu Silahkan Lakukan Dan Jangan saling Menyalahkan Jangan saling Menyatakan Dirinya Paling benar Jangan pula Saling menjatuhkan Apalagi sampai Memfonis Bid'ah Saudaranya Demikian Ini permasalahan Yang Lapang Lapang Yang menuntut Adanya kelapangan Dada Demikian Seperti itu Para muslim Rahimani Warahimakumullah Ada pun Untuk Takbir Idul Adha Untuk Takbir Idul Adha Maka Takbir Pakbir Idul Adha Para ulama Juga Mereka Di sini Apa namanya Terjadi Perbedaan pendapat Jumhur Ulama Salaf Dan Ulama-ulama Fikih Dari kalangan Sahabat Dan empat Madhab Mereka Menyatakan Waktu Takbir Untuk Idul Adha Itu Takbirnya Adalah Di Waktu Terbitnya Fajar Di Tanggal Sembilan Dulhijjah Dulhijjah Sembilan Dulhijjah Jadi Ketika Di pagi hari Subuh Sembilan Dulhijjah Di hari Arafah Sampai Akhir Dari hari Tasrik Demikian Maka Bertakbir Di tanggal Sembilan Maka Boleh Takbir Demikian Seperti itu Ini pendapat Jumhur Ulama Demikian Dan takbirnya Ini Boleh Bertakbir Ya Kapan Kapan Saja Ya Kapan Saja Asalkan Jangan Di tempat Tempat Yang Terlarang Tempat Tempat Yang Buruk Seperti Contohnya WC Demikian Maka Bertakbir Dan tidak Boleh Mengkhususkan Waktu Takbir Itu Hanya Satu Saja Mindaknya Bertakbir Contohnya Di jalanan Ketika Di jalan Ketika Contohnya Di rumah Ketika Contohnya Ya Berada di Teskendaraan Sedang Duduk Ya Demikian Atau setelah Solat Maka Dibolehkan Demikian Ada Riwayat Dari Abdullah Ibn Umar Ya Tentang Tindakan Beliau Yang disebutkan oleh Imam Bukhari Ya Dalam kitab Sahihnya Dahulu Abdullah Ibn Umar Itu Bertakbir Di Minah Di Hari-hari Tersebut Ya Dan Bertakbir Setelah Solat Ya Bertakbir Di Tempat Di Atas Tempat Tidur Bertakbir Juga Di Tempat Kemahnya Ya Di Tempat Ketika Duduknya Ketika Berjalannya Demikian Di Hari-hari Itu Semuanya Lihat Ya Nah Disini Dia Takbirnya Demikian Waktu-waktunya Seperti itu Jangan Dikhususkan Ya Baik Ada pun Untuk Waktu Takbir Idul Fitri Tadi Kita katakan Terjadi Perbedaan Pendapat Ini Terjadi Perbedaan Pendapat Untuk Takbir Idul Adha Mulain Tadi Kita katakan Ini Pendapat Jumru Ulama Itu Adalah Dari Pagi Hari Subuh Itu Di tanggal 9 Duh 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 13 Duh 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 9 Sampai 13 Hari Tashrik Yang terakhir Demikian Tanggal Matahari Sudah Tidak Betakbir Demikian Seperti itu Ada pendapat Yang lain Mengatakan Bahwasannya Takbirnya Seperti ketika Keluar Juga Ada pendapat yang lain Keluar ketika menuju sholat id Seperti itu Waktunya adalah berikutnya Sampai juga hari tasrik berikutnya Wallahu ta'ala alam Ada pun idul fitri Untuk mulai Takmirnya tadi terjadi perbedaan pendapat Ada yang memulai setelah Tenggelamnya matahari Di Ramadan terakhir Ada yang mengatakan Itu ketika keluar menuju sholat id Ada pun batasannya adalah Yaitu sholat Sholat idnya itu batasannya Sepakat para ulama Wallahu ta'ala alam Saya kira Cukup dulu kajian kita Alhamdulillah Barangkali ini adalah Silsilah Atau rangkaian Dari kajian Online Bersama saya Ini yang terakhir ya Insya Allah Di bulan Ramadan ini Insya Allah Insya Allah Barangkali kita akan lanjutkan setelah Ramadan Berakhir Insya Allah Disawal Tidak ada kajian online mungkin Di Ramadan ini Setelah ini Di bulan Ramadan Sudah mendekati waktu Idul Fitri Insya Allah kita akan lanjutkan setelah Idul Fitri Insya Allah Tentunya dalam Kajian-kajian ini Terdapat Kesalahan Kekurangan Kekeliruan Kepada Allah Saya mohon Ampun Dan Kepada para pemirsa sekalian Para pendengar sekalian Saya mohon maaf Dan saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh